Di awal spawn, aku terspawn di sebuah dataran hijau yang sangat luas Setelah itu, aku melihat sebuah domba yang sangat banyak Aku pun langsung menghabisi mereka Tak disangka, di sana ada sebuah village Aku langsung mengunjunginya dan mengambil semua barang-barang yang ada di sana Aku pun tak lupa untuk mengajak adu mekanik dengan iron golem yang ada di sana Namun, ada hal yang tidak ingin terjadi di sana Aku dipukul dengan iron golem karena aku kurang menambahkan blok yang ada di sana Aku pun sekarat dan hampir mati Setelah berhasil kabur, aku pun langsung memukul iron golem sampai mati Setelah membutuhkan iron golem, aku pun langsung membuat iron px dan langsung mengembar mencari cave Singkat cerita, akhirnya aku menemukan sebuah cave yang sangat besar Aku pun mencoba untuk menelusurinya lebih dalam Setelah masuk ke cave-nya, aku pun sudah ditunggu oleh para zombie yang ada di sana Karena hari sudah mulai malam, aku menuliskan untuk tidur terlebih dahulu Dan melanjutkan perjalananku di keesokan harinya Keesokan harinya, aku langsung membunuh semua zombie yang ada di sana Tidak kuduga, ternyata di dalam sana tidak hanya ada zombie Ternyata banyak sekali creeper yang mendiami gua ini Setelah membunuh para monster, aku pun langsung mengambil beberapa ore yang ada di sana Seperti iron dan koal Namun pada saat asik-asiknya maini, aku malah melihat dua tengkorak putih Aku langsung kabur Namun tak disangka, para tengkorak itu malah terlipat perselisihan Aku pun hanya menontonnya Hingga salah satu tengkorak pun mati dan aku membunuh tengkorak yang masih hidup Setelah itu, aku pun melanjutkan mainiku dan mengelusuri cave yang sangat luas ini Setelah menelusuri cukup jauh, akhirnya aku menemukan diamond pertama ku di sebuah dinding cave ini Aku pun langsung mengambilnya tanpa ragu Tak hanya itu, aku pun menemukan diamond lagi Dan itu tidak jauh dari tempat diamond pertama ku Setelah itu, aku mencoba untuk menelusuri gua yang digenangi air Dan tak disangka, ternyata di dalam sana juga ada diamond Dan itu tidak hanya satu, itu sangatlah cukup banyak Ya, namun aku cukup kesulitan dalam mengambilnya Karena aku harus bolak-balik ke atas untuk menghirup udara yang segar Setelah mengambil semua diamond yang ada di sana, aku mencoba menelusuri lagi Dan tak disangka, ada diamond lagi cuy Ya, aku pun langsung mengambil semua diamond yang ada di sana Ternyata aku cukup hoki di dunia ini Mengambil semua diamond yang ada di sana, aku memutuskan untuk membuat diamond PX Untuk mengambil obsidian dan membuat sebuah nether portal Karena cukup susah untuk mencari lava pool di cave ini, aku memutuskan untuk pulang ke atas cuy Beruntungnya aku, aku menemukan sebuah ruin portal Aku pun langsung mengambil obsidian yang ada di sana cuy Setelah semuanya aku ambil, aku kembali ke base utama dan membuat portal dan menuju ke nether cuy Karena aku terspawnnya di atas, aku memutuskan untuk ke bawah cuy Dengan menggali satu persatu Beruntungnya aku, aku langsung menemukan nether fortress cuy Karena aku kurang persiapan, aku memutuskan untuk kembali untuk mempersiapkan diri menuju nether fortress Dirasa sudah siap, aku memutuskan kembali dan menuju ke nether fortress tersebut Setelah sampai di nether fortress, aku langsung ngajak bayuan dengan wither sekeleton Namun beruntungnya aku, aku langsung menemukan kepala wither Namun, keberuntungan itu tiba-tiba senang begitu saja Aku pun didorong oleh bless dari ketinggian Aku pun auto wafat Di momen ini, aku kehilangan mood Setelah moodku membaik, aku memutuskan untuk kembali ke nether Namun, beberapa item banyak yang hilang Seperti wither sekeletonnya Kepalanya itu hilang cuy Ya, aku cukup frustasi di momen ini cuy Ya ampun Setelah itu, aku memutuskan untuk kembali dan mempersiapkan diri Setelah semuanya siap, aku memutuskan untuk kembali Sebelum kembali ke nether fortress Aku ingin melakukan sebuah judi Semoga aku bisa mendapatkan anti api Ya, jamu anti api cuy Beruntungnya aku, aku langsung diberi jamu anti api Setelah itu, aku langsung kembali ke nether fortress Sebelum itu, aku sempat membunuh gas dengan bolanya Ya, senjata makan tuan Di nether fortress, aku memutuskan untuk mengurung diri di spawner blast Agar mempermudah untuk mendapatkan blast rootnya cuy Setelah mendapatkan cukup banyak blast root Aku memutuskan untuk kembali ke overworld Setelah itu, aku memutuskan untuk kembali lagi ke nether Untuk mencari ender pro cuy Karena disana dekat dengan hutan biru Kupul langsung aduk mekanik dengan para enderman yang ada disana cuy Setelah satu hari satu malam aku bergelut dengan enderman Akhirnya aku mendapatkan 14 ender pro cuy Karena dia sudah cukup, aku memutuskan untuk kembali ke overworld Di hari ke-14, aku memutuskan untuk mencari resort-resort dan makanan yang ada disini cuy Untuk persediaan melawan ender dragon Ya dikabarkan ender dragon telah mengganggu penduduk desa di dunia minecraft ini cuy Setelah semuanya sudah siap Aku langsung melempar ender eye cuy Untuk mengetahui keberadaan stronghold Aku pun harus melewati medan-medan yang sangat mengerikan Ya seperti menaki gunung Melewati bersaljuan dan lain-lainnya Di perjalanan aku menemukan sebuah pohon Namun aku tak menghiraukan itu Aku hanya mencatat koordinat tersebut Dan aku pun langsung melanjutkan mencari strongholdnya Singkat cerita, akhirnya aku menemukan sebuah village Dan aku bertanya apakah stronghold ada di dekat sini Dan si villager pun berkata bahwa stronghold ada di bawah desa ini Dan dia mengatakan untuk menyelamatkan desa ini dari serangan ender dragon Setelah itu, aku pun langsung mencari stronghold tersebut Dan benar saja bahwa stronghold ada tepat di bawah desa ini cuy Nah aku pun langsung mencari keberadaan portalnya Beruntungnya aku bahwa ada sebuah perpustakaan yang cukup besar cuy Aku sangat bersyukur bahwa ada sebuah buku mending di dalamnya Dan saat aku berkeliling di perpustakaan ini Aku mendengar suara silverfish Dan aku pun mencari sumber suara tersebut Dan benar saja di dekat sini ada sebuah portalnya cuy Aku pun langsung menghampirinya Dan menghancurkan spawner yang ada disana yang mengganggu kehidupanku cuy Setelah menghancurkan spawnernya Aku langsung membuka portal di endnya cuy Dan portalnya pun terbuka Setelah semua yang sudah siap Aku langsung masuk ke portalnya Dan akhirnya aku masuk ke dunia ender dragon Dalam mengalahkan ender dragon Aku mencoba saran dari dream Namun aku cukup kesulitan dalam menggunakannya Dan aku menurutkan untuk memukulnya secara manual saja cuy Namun tiba-tiba kau cuy dari ender dragon menyalang diriku Ya itu cukup mengganggu sampai membuatku secara cuy Namun aku tidak terima dengan perilaku bahwa dari ender dragon Aku pun membalasnya dengan membunuh ender dragon tersebut Dengan pukulan mausku cuy Dan akhirnya aku berhasil mengalahkan ender dragon Ya dan ini adalah rekod tercepatku dalam mengalahkan ender dragon cuy Tanpa cheat Cukup menyenangkan juga si speedrun Ya walaupun tidak cepat sekali tapi gak apa-apalah Namun petualanku tidak berakhir begitu saja Aku harus menuju ke portal berikutnya Untuk mencari end city dan end ship cuy Beruntungnya aku ternyata di dekat sini ada end city cuy Namun end city nya ternyata ada di seberang pulau Aku pun harus menyeberangi dengan membuat jembatan satu-satu Setelah memasuki end city nya aku harus mencari looting-lootingan yang ada di sana Nah ternyata looting-looting nya cukup overpower cuy Seperti diamond Armor diamond dan lain-lainnya Setelah meluting cukup banyak Aku memutuskan untuk pergi ke end ship nya untuk mendapatkan elitra cuy Yaitu item paling penting Namun aku harus diterbangkan cukup tinggi oleh para shalker Namun ini tidak masalah cuy Karena aku sudah memakai sepatu enchanted feather falling Nah setelah itu aku langsung membunuh penjaga yang ada di end city tersebut Dan mengambil barang-barang yang ada di sana Dan akhirnya aku mendapatkan elitra cuy Setelah mengambil elitra aku memutuskan untuk kembali ke overworld Dan akhirnya kita resmi menamatkan minecraft Tak lupa aku langsung mengambil semua buku yang ada di perpustakaan Karena itu sangat berguna di kedepannya Setelah itu aku kembali ke atas Dan aku bertemu dengan villager Dan dia mengatakan bahwa berterima kasih sekali kepada kita cuy Yang singkat cerita akhirnya aku kembali ke base utama Di hari ke 21 Aku berencana untuk merapikan dataran yang ada di dekat base ku Untuk ku jadikan sebagai tempat rumah Setelah itu aku langsung membuat beberapa armor diamond Dan langsung menge-enchant agar lebih kuat Setelah menge-enchant tostos ku Aku berencana untuk mencari diamond menggunakan fortune 3 dan sliktas cuy Setelah sampai ke ketinggian main 54 Aku langsung strip mining Beruntungnya aku Aku langsung menemukan diamond cuy Aku pun langsung mengambilnya menggunakan fortune 3 Setelah itu aku malah menemukan sebuah cave yang cukup besar Dan disini cukup banyak diamond cuy Tidak hanya diamond Aku juga menemukan sebuah tempat kristal cuy Karena aku sudah busan maini Aku mutuskan untuk kembali Di hari ke-27 Aku berencana untuk mencari kayu sebagai bahan dasar pembuatan rumah Aku mengambil beberapa kayu seperti kayu spruce dan kayu oak Setelah mendapatkan cukup banyak kayu Aku memutuskan untuk pulang dan menanam bibit-bibit yang sudah aku terdapat Setelah itu aku langsung membuat pilar-pilar menggunakan kayu oak Setelah itu aku tinggikan pilarnya hingga 5 blok Dan ini jadinya Setelah itu aku sedikit menambahkan beberapa dekorasi Agar terlihat lebih indah Setelah itu aku membuat rinding dari percampuran bebatuan Agar lebih estetik Dan ini penambahkan setelah jadinya Setelah itu aku berencana untuk membuat pilar keduanya Menggunakan kayu oak lagi Dan ini jadinya cuy Setelah itu aku menggunakan poliset under seat Untuk sebagai didingnya Nah dan ini penambahkan setelah jadinya Ya aku kurang suka di awal Nanti jika tidak cocok untuk atapnya Mungkin aku bakal ubah Setelah itu aku menggunakan depth light stair sebagai atapnya Semoga aja cocok sih Nah setelah jadi aku cukup suka dengan desainnya Ya ini seperti rumah orang kaya gitu loh Dan ini aku ubah dengan spruce slab di bagian lantainya cuy Nah setelah itu aku tinggal menambahkan beberapa dekorasi agar lebih indah aja cuy Ini kenapa warnanya putih karena aku menggunakan neck vision ya teman-teman Nah dan ini penambahkan setelah jadinya Ya ini Mungkin karena ada pohonnya jadi jelek ya Tapi bodo amat lah Mungkin berjalan yang akan jadi bagus ya Ini jadi bagus nih kan Keren lah Lumayan lumayan Di keesokan harinya Aku berencana untuk membuat potato exp farm Ya ini menggunakan beberapa bahan-bahan yang biasa cuy Setelah itu aku berencana untuk mendapatkan buku mending dari Villager Librarian Setelah cukup lama aku mencarinya Akhirnya aku mendapatkan buku mendingnya cuy Setelah itu aku melakukan trading dengan Villager Fletcher Karena aku hanya memiliki kayu cuy sebagai alat pertukarannya Di hari ke-33 aku berencana untuk mencari gold Namun aku malah menemukan diamond cuy Ya ampun Yang dicari malah gak ada Yang gak dicari malah ada cuy Ya ampun ya ampun Namun aku berhasilkan menemukan beberapa gold di beberapa cave cuy Setelah aku mendapatkan cukup banyak gold Aku memutuskan untuk membakarnya Itu aku memutuskan untuk membuat potion weakness Setelah semuanya sudah siap Aku berencana untuk membuat para villager di desa ini Sebagai zombie villager Dan menyembuhkannya agar mendapatkan diskon cuy Agar nantinya para villager yang gak pada kabur Aku membuat benteng Agar semuanya tidak pergi cuy Di malam harinya Aku memancing beberapa zombie Ya aku malah mendapatkannya zombie villager Itu cukup menguntungkanku cuy Nah setelah zombie nya masuk Aku biarkan para zombie ini Menginfeksi para villager lainnya Setelah semua villager nya menjadi zombie villager Aku memutuskan untuk menyembuhkannya Menggunakan potion weakness dan golden apple cuy Singkat cerita Akhirnya semua zombie villager Sudah berubah menjadi villager biasa Dan aku langsung mencoba untuk mengecek harganya Dan benar sekali harga mendirinya Hanya seharga 1 emerald saja cuy Setelah itu aku langsung membeli Semua buku emerald nya sampai habis Setelah itu aku menambahkan Semua toolsku menggunakan mending Pada saat aku ingin mencoba potato XP farm Ternyata tidak bekerja cuy Dan pada saat itu aku bingung bagaimana mencari XP nya Namun aku malah menemukan glitch baru cuy Dengan menggunakan glitch 1.18.10 Kalian bisa bagi tutorialnya ada di deskripsi ya teman teman Di hari ke 39 Aku berencana untuk melapisi semua armor ku Menggunakan protection 4 Di situ juga aku mengincan beberapa Tusk-tus lainnya Seperti pedang dan bow cuy Singkat cerita Akhirnya semua armor ku dan tusku Sudah level maksimal Hanya kurang pedangku saja cuy Yaitu kurang sharpness 5 Di hari ke 47 Aku kembali ke nether untuk mencari encenderbeast Untuk melapisi armor diamond ku dan beberapa tusk lainnya Aku menggali ke bawah hingga ke koordinat 15 cuy Setelah itu aku langsung melakukan mining yang sangat jauh cuy Dan akhirnya aku menemukan encenderbeast pertamaku Pada saat aku asik-asiknya mining Tiba-tiba ada pikirin perut yang menyerangku dari belakang Aku cukup bingung kenapa ada pikirin perut disini Dan tidak hanya itu Ternyata pikirin membawa kawan-kawannya Dan itu sangatlah cukup banyak Dan itu sangat menepotkan ku cuy Karena aku bingung kenapa pikirin perut bisa ngespawn Aku pun mencari taunya Dan benar saja ternyata ada kerajaan babi Setelah itu aku pun membelah dendam Karena dia pernah mengganggu kehidupanku Aku pun langsung membantai para babi-babi laknat ini cuy Mampus mati anjing Mampus 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 lu babi Anjir Tidak ampun Sini-sini maju lu goblok Maju-maju-maju Karena aku tidak miliki netherward Aku pun langsung mengambilnya Dan karena disini sudah tidak ada apa-apanya Aku pun langsung kembali melanjutkan miningku cuy Dengan usaha yang sangat besar Aku pun langsung melakukan mining lagi Maya Wih ada lagi cuy Lamping lagi Wih ada lagi ya cuy Lumayan ada dua Lamping lagi Oke ada lagi Oke 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 Nai, saya ada lagi ada dua Maya yang maya Terima kasih telah menonton 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 Ternyata 45 blok saja Masih kurang banyak Aku pun bingung harus berapa blok Dan aku menambahkan 19 blok lagi Namun masih kurang Setelah itu Aku berencana untuk membuat Farm untuk memperindah Besku Ini bukan sebagai sumber makanan Tapi hanya untuk memperindah saja Di hari ke-79 Aku berencana untuk membuat Sebuah trading hall yang cukup besar Namun sebelum itu Aku harus merapikan desa ini terlebih dahulu Singkat cerita Akhirnya aku sudah merapikan desa ini Setelah itu Aku bikin tempat pekerjaan Buat para villager Dalam pembinaan villager Aku tidak terlalu kesulitan Karena dengan hanya menekan bell Semua villager bisa pergi dengan sendirinya Singkat cerita Akhirnya aku sudah menyelesaikan Dua pekerjaan Buat para villager Yaitu villager dan stone cutter Nah aku kekurangan villager Aku memutuskan untuk Membuat villager breeder Dengan semudah mungkin Aku hanya memberikan tentang kepada mereka Namun sepertinya mereka terganggu Dan setelah aku ketinggalkan Ternyata mereka sudah mulai segiti Eh maksudnya perkawinan Dan singkat cerita Akhirnya aku sudah memindahkan Mereka semua Setelah itu Aku memutuskan untuk Trading dengan para villager Untuk menambah emerald ku Setelah itu Aku menambahkannya Ke beacon ku cuy Terima kasih 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 Bye 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih